Seperti biasa, Abud Joker siapkan gambing hitam Formula E di Root Jack Pro dipecat Ditulis oleh Jaya Wijaya di SeaWorld.com Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Saru Berbicara soal anggaran Pemprov DKI Memang sejak era pemerintahan Abud, segalanya menjadi tidak jelas Selain sudah berkali-kali kelebihan bayar Banyak sekali anggaran yang entah dimana Dengan siapa dan semalam berbuat apa Contohnya yang sekarang sedang heboh adalah terkait dana Formula E Yang kabarnya akan diajukan interpelasi oleh DPRD fraksi PDIP dan PSI Tapi penulis harus jujur Kalau Abud punya pertahanan berlapis terkait masalah anggaran ini Pertahanan pertama adalah Kadrun sebagai pengali opini masalah di DKI Jakarta Walaupun pengalihannya hanya itu-itu saja Kalau nggak Juliari, paling Harun Masiku Kita harus akui bahwa Kadrun adalah pasukan yang siap malu demi membela Abud Pertahanan kedua ada di KPK Taliban yang dikuasai oleh Novel Baswedan Saat ini KPK Taliban sedang menghadapi masalah terkait anggotanya yang banyak tidak lolos TWK Novel Baswedan bahkan meminta dan menyurati Jokowi agar dia dan teman-teman KPK Taliban bisa segera diangkat jadi ASN walaupun tidak lolos TWK Untuk masalah KPK, penulis harap Jokowi tidak kena jebakan Batman Cuekin saja si Novel, nanti kalau diangkat tetap Jokowi yang akan disalahkan dengan tuduhan intervensi urusan internal KPK Penulis yakin Jokowi tidak akan menanggapi ocehan si Novel biarpun sampai bibir Novel jontor Pertahanan lapis ketiga adalah pertahanan yang paling kuat, yaitu TGUPP Penulis sampai saat ini tidak tahu apa hasil kerja TGUPP yang katanya tim untuk mempercepat pembangunan Geta-geti, waring kali item, jembatan instagramable, atau jalur sepeda kali ya Tapi kalau cuma itu sih nggak perlu TGUPP yang jumlahnya puluhan Seorang wali kota saja penulis kira bisa untuk membangun semua itu Tapi yang jelas, TGUPP ini dipenuhi orang-orang berpengalaman dengan masalah hukum Seperti contohnya Bambang Wijayanto yang berpengalaman menghadirkan saksi palsu di pengadilan Inilah tim yang selalu menyelamatkan abut dari masalah kelebihan bayar, dugaan korupsi Seperti kasus DPN 0% dan Formula E, juga masalah lainnya Setelah lama mengikuti berita abut bersama TGUPP Penulis melihat ada satu kebiasaan yang sering dilakukan abut dan timnya Jika terjadi suatu masalah Yaitu menyiapkan kambing hitam dengan mocat orang-orang terkait Kita tidak perlu kaget dengan semua ini Karena kita bisa lihat dari tingkah abut yang selalu muncul jika ada berita prestasi Namun ketika ada berita buruk maka biasanya Riza Patria tukang cebok yang akan muncul Contoh soal peningkatan dan penurunan kasus covid di Jakarta Berikut penulis berikan daftar-daftar orang Yang pernah dipecat karena dijadikan kambing hitam oleh abut dan TGUPP Abut mencapat gadis lingkungan hidup dan wali kota Jakbus terkait kerumunan bibit Abut mencapat gadis perumahan karena rumah DP 0% yang tidak lebih baik dari rusun itu tidak laku Abut mencapat dirut BUMD setelah KPK mengambil alih kasus korupsi DP 0% dari kepolisian yang melibatkan abut Sampai sini kita bisa melihat pola yang dilakukan abut dan timnya ketika terjadi suatu kegagalan atau masalah di Pemprov DKI Salah satunya adalah dengan menyiapkan kambing hitam dan memecat siapapun selama bisa menyelamatkan abut dan TGUPP Maka tidak aneh jika soal dana formula yang saat ini tidak jelas abut juga memecat dirut Jakpro Alasan pemecatannya memang sampai saat ini belum diketahui Tapi kita tidak butuh alasan karena yang namanya alasan bisa dibuat-buat Berikut beritanya dikutip dari detik Diganti Kata PLT Kepala BP BUMD Riyadi Kamis 26 Agustus 2021 Riyadi tak menjelaskan alasan dirut Jakpro diganti Saat ini Pemprov DKI Jakarta telah menunjuk Widi Amanasto sebagai dirut baru Maka penulis tidak heran jika banyak PNS pada era abut yang mengundurkan diri Bahkan menolak untuk naik jabatan Ya siapa yang mau jadi kambing hitam yang suatu saat siap dicopot Demi untuk mengamankan abut dan TGUPP Dalam hal ini penulis setuju dengan alasan ketua DPR DKI Fraksi PDIP Tentang alasan kenapa banyak PNS yang mengundurkan diri dan menolak kenaikan jabatan Berikut penulis kutipkan pernyataannya Berbagai argumen yang muncul daripada ASN itu Artinya berbagai argumen itu begini Salah satunya soal dimosi itu Kedua soal peran TGUPP Kata gembong saat dihubungi detik.com Rabu 19 Mei Jadi sampai sini bagi penulis sudah terang benderang Bahwa pola anis dan timnya mengamankan posisi adalah dengan menyiapkan kambing hitam Ini sudah menjadi rahasia umum Minimal di kalangan PNS yang bisa dibilang super primer Karena berada di bawah pemerintahan abut Begitulah kura-kura Bagaimana menurut Anda? SBY merasa bangga tidak bisa didekte selama jadi presiden Bagaimana dengan dua kasus ini? Ditulis oleh nafisi world.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Tadi penulis membaca sebuah berita di media nasional Tentang curahan hati SBY yang membuat dirinya merasa bangga SBY mengaku bangga karena selama menjadi presiden Tidak satu orang pun yang dapat mendekte dirinya dalam mengambil keputusan Yang saya bangga adalah tidak satu orang pun yang bisa mendekte saya Tegas SBY Pernyataan itu disampaikan SBY saat menjadi narasumber Dalam siaran televisi Rossi di Kompas TV beberapa tahun yang lalu Lantas potongan video pernyataan SBY tersebut Dibagikan ulang oleh salah satu politisi demokrat Yen Harahap pada Sabtu 21 Agustus 2021 lalu Ada yang percaya dengan omongan SBY tersebut? Lalu bagaimana dengan dua kasus di bawah ini? Kasus narkoba Scapel Lake Corby Corby merupakan seorang warga negara Australia Yang ditangkap di Bandara Ngurah Rai 8 Oktober 2004 Karena kedapatan membawa sekitar 4 kg marijuana di dalam tasnya Karena aksinya tersebut pengadilan menjatuhi hukuman 20 tahun Untuk wanita berusia 34 tahun ini Pada saat itu Corby sudah menjalani lebih dari 7 tahun masa penahanannya Setelah Corby ditangkap, kedubes RI di Canberra, Australia Juga sempat menerima ancaman Ancaman ini terkait dengan makin dekatnya Scapel Corby Akan difonis Ancaman yang ditujukan ke kedubes berupa teror Melalui telepon dan surat elektronik atau email Saya tidak bisa memberikan informasi rinci Karena polisi federal sedang bekerja Ujar dubes RI Imron Kotan Kepada dekan berat time seperti dilansir news.com.au Selama persidangan Corby berlangsung Kedubes RI juga kerap menerima telepon maupun email dari warga Australia Mereka bukan hanya sekedar perhatian terhadap kasus Corby Tapi terkadang mengancam kami Keluh Imron Warga Australia ditangkap karena menyelundupkan narkoba di Indonesia Lalu pihak kedubes Indonesia di Australia Yang juga dapat ancaman Tapi pemerintahan SBY malah mau memberikan gerasi Kepada warga asing tersebut Salah satu elit demokrat yang menjabat sebagai Menkumham Saat itu bernama Amir Syamsuddin Menyebut ada dua poin utama Yang menjadi pertimbangan presiden SBY Akhirnya mengabulkan permohonan gerasi Yang diajukan oleh pihak Corby Pertama, Corby hanya menyelundupkan ganja sebesar 4,2 kg Corby juga tidak terkait dengan usaha penyelundupan narkoba tingkat barat Ke Indonesia Corby tidak berkaitan dengan heroin dan lainnya Yang memang berat Dia betul-betul ganja Ganja pun tidak dalam jumlah yang sampai ratusan kilo seperti itu Ujar Amir Padahal, apa yang disampaikan elit demokrat tersebut Bertolak belakang dengan putusan Hakim Kasasi Pada 12 Januari 2006 Melalui putusan Kasasi MA mempunis Corby kembali menjadi 20 tahun pejara Dengan dasar bahwa narkotika yang diselundupkan Corby Tergolong kelas 1 yang berbahaya Kedua, Amir menyebut Corby layak mendapatkan gerasi Karena sudah menjalani 8 tahun masa tahanan di Indonesia Seperti tahanan lainnya Seharusnya Corby berhak mendapatkan remisi Sebanyak 5 tahun dari 20 tahun hukumannya di Indonesia Apakah elit demokrat tersebut pura-pura tidak tahu Bahwa syarat mendapatkan remisi adalah berkelakuan baik Selama mengikuti pembinaan di lapas Dan faktanya Corby pernah melanggar anturan ketat Corby semula diusulkan untuk mendapat pengurangan hukuman selama 2 bulan Terpaksa dibatalkan Karena kedapatan memiliki Menyimpan dan menggunakan alat komunikasi telepon atau HP Kata kepala lapas dan pasar Ilham Jaya Jadi alasan yang dikemukakan oleh elit demokrat Tentang 2 poin utama Yang menjadi pertimbangan Presiden SBY Untuk mengabulkan gerasi oleh Ratu Marijuana Corby Tidak sesuai dengan fakta di lapangan Makanya tidak heran jika Ketua Umum DPP Gerakan Nasional Antinarkoba Atau Geranat Henry Yoso Diningrat mengatakan SBY munafik Munafik itu adalah tidak selaras Antara kata dengan perbuatan Salahkah kalau rakyat ini mengatakan bahwa SBY itu munafik? Ketusnya Tantowi Yahya Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar saat itu mengatakan bahwa Apa yang oleh SBY itu Tidak hanya memperlihatkan ketidakseriusan Pemerintahan SBY dalam memerangi narkoba Tetapi juga mempermalukan Indonesia Namun faktanya Berbeda dengan realita di lapangan SBY bukan saja tidak mendukung implementasi Inpress itu Tetapi justru mempermalukan dan memperlemah fungsi Serta tugas BNN dan masyarakat Dalam memberantas narkoba Ujarnya Dan fakta yang terbantahkan SBY adalah Presiden pertama dalam sejarah Republik Yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba Setelah SBY memberikan garasi 5 tahun kepada Corby Pemerintah Australia melalui Menteri Luar Negeri Mereka yang bernama Bob Carr Memuji SBY sebagai teman yang hebat bagi Australia Dia orang hebat Dia teman yang hebat bagi Australia Kata Carr Seperti dilansir harian Australia Apakah ini sebuah kebetulan Bahwa inisiatif pemerintahan SBY Membebaskan Corby Muncul setelah memanasnya hubungan kedua negara Akibat skandal penyadapan yang dilakukan oleh Intelijen Australia terhadap Indonesia saat itu Jadi Pembebasan Corby layak diibaratkan Tukar guling Antara pemerintah Indonesia dan Australia Dengan bebasnya Corby Citra pemerintahan Australia Di bawah Perdana Menteri Tony Abbott Membaik Sedangkan pemerintah Indonesia Diduga hanya meminta kepada ASD Agar tidak lagi membocorkan hasil penyadapan Ke komunitas pers manapun Ungkap anggota Komisi 3 DPR RI Bambang Susatyo Pada saat itu Beredar informasi di dunia maya Bahwa hasil penyadapan yang dilakukan oleh Intelijen Australia Terhadap Presiden Susila Bambang Yudhoyono Dan sejumlah pejabat Indonesia Akan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Dikabarkan data-data tersebut dapat membantu KPK Untuk membongkar kasus-kasus megakorupsi Yang berhubungan dengan istana Jadi ingat pernyataan Arif Poyono saat itu Yang menyebutkan bahwa Isi dari hasil penyadapan Intelijen Australia Merupakan data-data mengenai adanya dugaan korupsi Termasuk kasus korupsi Hambalang Akhirnya Data-data tersebut diserahkan kepada KPK Siapa-siapa pemain dalam kontrak karya Akhirnya kasus Senturi juga terbuka Data itu akan dibuka ke publik Dan diserahkan kepada beberapa LSM Indonesia Kata staff diplomatik itu Seperti dituturkan kembali oleh Arif Kasus penghargaan kerajaan Inggris kepada SBY Ada yang masih ingat jika Presiden Indonesia Saat itu Susilo Bambang Yudhoyona atau SBY Pernah menerima gelar Night Grand Cross in the Order of Beth Dari kerajaan Inggris Itu merupakan gelar prestisius dari pemerintah Inggris Yang hanya diberikan kepada segelintir orang SBY merasa tersentuh karena dia diberikan jamuan mewah Saat ke Inggris untuk mendapatkan gelar tersebut Anehnya, persetujuan itu diberikan sebulan setelah bersamaan dengan pemberian Gelar Night Grand Cross in the Order of Beth Oleh Ratu Elizabeth II Kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono Pada 31 Oktober 2012 Saat di kunjungan itu Perdana Menteri Inggris David Cameron memberikan kejutan Dengan menyampaikan ucapan terima kasih Kepada Presiden SBY atas persetujuan Kepada BP Braw Setelah SBY dapat gelar istimewa dari kerajaan Inggris Lalu perasaan Inggris yang bernama British Petroleum atau BP Braw LTD Dapat proyek miliar dolar di Papua Hmm, jika Presiden Jokowi secara tegas menolak pemberian garasi Terhadap terbidana mati yang hasil narkoba selama ini Sedangkan SBY adalah Presiden pertama Dalam sejarah Republik Indonesia Yang memberikan pengampunan bagi narapidana narkoba Bernama Corby Dan pembebasan ini muncul Setelah memanasnya penyadapan oleh pihak Australian Signal Direktorat atau ASD Terhadap pemerintah SBY Setelah satu bulan SBY mendapatkan penghargaan dari kerajaan Inggris Lalu perusahaan Inggris mendapat proyek miliar dolar di Papua Apakah semua ini sebuah kebetulan? Silahkan rakyat Indonesia untuk menilai sendiri Apakah benar SBY adalah orang yang tidak bisa didikti selama beliau jadi Presiden? Bagaimana menurut Anda?